mengenai perut buncit dan berikut ini adalah faktanya. Memiliki perut yang buncit tak hanya mengganggu aktivitas keseharian, tapi juga mengganggu penampilan kita. Lemak merupakan faktor yang paling terlihat jelas menjadi penyebab perut buncit. Dari sudut pandang kesehatan, perut buncit mengindikasikan bahwa Anda memiliki masalah dengan kolesterol dan beresiko terkena penyakit koroner. Hal tersebut disebabkan karena kadar lemak yang terlalu tinggi dalam darah mendorong liver untuk mengeluarkan lemak jahat yang dapat menghambat aliran darah ke jantung. Otot yang lemah juga bisa menjadi faktor seseorang memiliki perut buncit. Ketika Anda sedang duduk, lemak yang ada di perut akan menekan keluar, sehingga perlahan otot abdominal menjadi melemah. Otot perut yang merenggang tersebut menjadi kehilangan kemampuan untuk mempertahankan bentuknya ke posisi awalnya, sehingga dengan seiring berjalannya waktu, perut akan semakin menonjol ke depan dan menjadi buncit. Tulang belakang yang menyusut merupakan salah satu alasan perut buncit pada sebagian orang yang berusia lanjut. Semakin tua usia kita, maka tulang belakang kita akan semakin mengerut dan menjadi semakin kecil. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan jaringan lemak yang berada di sekitarnya. Hal tersebut yang menyebabkan perut perlahan-lahan menjadi buncit. Sering meminum minuman bersoda dapat menyebabkan peningkatan lingkar pinggang. Hal tersebut dikarenakan minuman soda memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga memicu keinginan untuk makan lebih banyak. Makan dengan piring besar juga dapat memancing Anda untuk mengambil makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan penimbunan lemak yang berakibat pada perut buncit. Sering makan ketika sedang sedih atau marah juga bisa menyebabkan perut membuncit. Emosi yang memuncak bisa membuat Anda makan lebih banyak, sehingga asupan tidak terkontrol menghasilkan timbunan lemak pada perut. Nah, good people, maka dari itu, untuk menghindari perut buncit, jangan lupa untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Makanlah makanan yang sehat serta berbanyak olahraga ya! Jadi gampang ya, sebetulnya kalau perut kita enggak buncit, atau perut terata, kempes, dan berotot, bukan hanya olahraga makanan pun harus dijaga. Harus daya, benar. Itu dua hal yang memang enggak bisa dipisahin. Tapi tadi kan sempat Hesti, sempat dengar ya, Hesti bilang enggak minum air dingin. Justru banyak ada beberapa artikel yang saya baca, bahwa air dingin itu sebenarnya tidak membuat perut jadi buncit. Sebetulnya bukan air dingin, tapi air yang mengandung es. Ada es batunya, itu yang biasanya. Nah, segini, karena badan kita itu akan me-adjust apapun yang kita masukin. Nah, di badan itu kan suhunya ada suhu hangatnya. Ketika air yang dingin kita masukin ke kerongkongan dan sebagainya untuk dicerna, itu nanti tubuh kita akan menge-adjust suhunya air dingin, jadi suhu yang sesuai sama tubuh. Jadi itu kita akan bekerja lebih keras, si badan ini akan bekerja lebih keras sebenarnya, untuk membuat airnya, suhunya sesuai. Jadi sebenarnya itu kayak ada pembakaran kalori di situ. Jadi kalau misalnya kalian mau minum air dingin, usahakan enggak usah pakai es batu, tapi dingin di kulkas aja. Ataupun gelas, kadang-kadang gini, ada minuman yang enak diminum kalau gelasnya dingin. Iya, benar. Nah, kayak gitu aja. Jadi enggak usah perlu pakai es batu. Air gelasnya dingin? Ada. Saya enggak berani ngomong lagi bulan kuasa. Oke, oke, oke. Oke, oke.